Ini sangat baik, karena nilai-nilai wasatia memang harus tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi salah satu karakter diri dari bangsa ini. Pesan yang ingin saya tekankan dalam rakernas BKKBN tahun 2022 ini, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat justru semakin kritikal untuk memastikan pembangunan manusia berlangsung secara utuh mulai dari awal kehidupannya. Secara mencatat negeri kita pernah menjadi pengekspor gula pada tahun 1930-an. Kita ingin mandiri dalam pasokan gula, termasuk mendongkrat kesejahteraan petani tebu yang telah berperan di dalam. Kesebuatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJM 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan negeri. Kesebuatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan perubahan negeri. Pendidikan tinggi menyediakan stok keahlian dan kompetensi yang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. UNESCO menyatakan setiap satu dolar AS yang diinvestasikan untuk pendidikan akan menghasilkan 10-14 dolar AS terhadap perekonomian.